Intro Bincang dengan Uya Kuya, Raffi Ahmad sindir sosok penipu, capellah hidup gak usah nipu, dikutip dari suara.com. Presenter Raffi Ahmad mengirimkan pesan pada sosok yang diduga kerap menipu. Hal ini diungkapkannya saat berbincang bersama Uya Kuya. Awalnya, suami Nagita Slavina ini pengalamannya pertama kali ditipu kepada Uya Kuya. Raffi Ahmad ditipu hingga mengalami kerugian ratusan juta pada tahun 2015. Bodohnya gue gampang percaya kan, dia juga bener-bener meyakinkan kita kan, kata Raffi Ahmad ditilik dari Youtube Uya Kuya pada hari Jumat kemarin. Namun demikian, ia juga menyadari ada yang salah dari pihaknya, karena meluputkan hal penting dalam pekerjaan. Emang salahnya juga gue gak pake kontrak, jadi mungkin ada setan lewat kali sambungnya. Ia pun kini mengaku makin mawas diri semenjak ditipu hingga mengalami kerugian ratusan juta. Next, kalau ada kerjaan belum ada kontrak, meskipun uang udah masuk, pasti uangnya akan gue kembalikan, ujarnya. Namun yang menjadi sorotan, Raffi Ahmad diduga mengirimkan pesan menohok untuk Medinasian dan para penipu lainnya. Capailah hidup, gak usah nipu-nipu, ngapain sih kalian harus nipu? Udah gak berkah kalau ketahuan malu, udah gitu ada ganjaran juga ini negara hukum, pungkasnya. Perihal itu sejumlah netizen ikut memberikan respon dan komentar yang beragam. A.A. Raffi orangnya terlalu baik, jadinya gampang memaafkan, tulis seorang netizen. Artis kaya raya, tapi rendah hati, kata netizen lain. Kasian Raffi dan Uya di Ma'an Fatin Medina Zen, ucap netizen yang lainnya. Dapatkan update, berita pilihan, dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.